Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, kita lagi ada di ruangan. Kalau kita lihat di setiap pojok ruangan ini, ada yang namanya CCTV. Yang mana CCTV ini akan senantiasa memantau, melihat setiap keadaan orang-orang. Apa yang akan dilakukan oleh sahabat ketika ada CCTV yang dia menyorot kita. Sedikit banyaknya kita akan menimbulkan satu perbuatan yang mana mungkin dalam tanda kutip perbuatan itu tidak bernilai salah. Lah kenapa? Karena kita malu. Kenapa? Seandainya CCTV itu direview, seandainya CCTV itu dilihat kembali, kemudian diulang kembali, apa yang terjadi? Oh fulan habis ngelakuin ini. Oh fulan habis ngelakuin ini. Itu baru bagaimana CCTV buatan manusia. Itu CCTV buatan manusia. Nah, korelasinya bagaimana kita akan membahas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-basir. Allah lah yang melihat segala sesuatu dan pengelihatan Allah begitu sempurna. Kalau misalkan CCTV yang hanya bisa melihat ruangan ini saja, bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala, pengelihatannya itu bisa dimana saja, kapan saja, dan bersama siapa? Kita. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan coba membahas tentang nama Allah al-basir. Nama Allah al-basir ini adalah Allah bagaimana melihat hamba-hambanya dengan pengelihatan yang begitu sempurna. Tak ada kekurangan, tak ada cacat, dan tidak ada aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun manusia, jangan tanya. Manusia penuh kekurangan, penuh cacat, dan aib dalam pengelihatannya. Nama Allah al-basir sedikit banyaknya Allah memperkenalkan dirinya sekitar 42 kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah surat Ashura ayat keempat, maaf, surat Ashura ayat ke sebelas, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَوْذُ بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ الشَّيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ Allah bilang, apa kata Allah? Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah, ya Allah itu tidak sama. Kalau misalkan namanya sama, manusia bisa melihat, Allah bisa melihat. Tapi manusia beda dong pengelihatan dengan Allah. Ayam bisa melihat, burung bisa melihat, kucing bisa melihat, elang pun bisa melihat. Tapi apakah sama antara pengelihatan kucing dengan pengelihatan elang? Jelas berbeda. Itu yang pertama. Jadi, dalilnya adalah surat Ashura ayat ke sebelas. Nah, terkait dengan makna Allah al-basir ini ada dua. Satu adalah bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala al-basir. Allah al-basir, yang pertama, Allah bisa melihat segala sesuatu yang halus, sampai sesuatu yang kecil, yang manusia tidak bisa melihat. Contohnya apa? Aliran darah manusia. Fikiran manusia. Segala sesuatu yang terbesit dalam otak kita. Allah bisa tahu. Bahkan, saking sempurnanya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah bisa melihat semut kecil berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Manusia mungkin bisa melihat apa? Semut hitam yang kecil. Tapi apakah manusia bisa melihat juga ketika semut itu berjalan di atas apa? Di atas batu yang hitam. Tidak bisa. Tapi Allah begitu sempurnanya pengelihatan. Allah bisa melihat semut kecil warna hitam, di atas batu hitam, di hitamnya kegelapan malam. Itu makna yang pertama. Ada pun makna yang kedua adalah bagaimana Allah al-Basir, Allah bisa melihat karakter manusia. Allah bisa melihat watak manusia. Allah bisa melihat sifat manusia. Allah bisa melihat perbuatan-perbuatan manusia. Itu adalah dua nama terkait dengan makna Allah al-Basir.